jadi aku nikah kalau pak teo, tapi pak teo posisi pengangguran tapi gak mergawe, utangnya apa? motor disita aduh ibunya jadi aku ngepok mau gendoh yang biaya-biaya, aku paling mangkel mergawe apa? mergawe aku yang mau, kita tuh bener-bener bismillah mulai dari bener-bener sokok nol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel halo pemirsa aku semuanya dimanapun anda berada, kembali lagi di lelanir malajepu yeee kali ini kembali lagi di segmen kita segmen yang hanya ada di lelanir malajepu ya apalagi kalau bukan koncoturu untuk bagi yang baru ngerti ya baru gabung di segmen ini jadi disini saya jelaskan lagi kalau segmen koncoturu ini bakal tayang setiap malam jumat, jadi satu minggu sekali maksudnya apa leh acara mungkin ada pertanyaan seperti itu Pak Teo jadi kita itu pengen segmen khusus jadi pengen ini segmen khusus sekarang ini pemirsa jadi timbangannya kita itu setiap mau tidur cerita-cerita apa cerita-cerita apa sekalian saja sekalian di record jadi ini benar pemirsa apa sih pembahasan kita sebelum kita tidur mungkin beda pasangan beda pembahasan pun betul sekali ya tetap beda pasangan itu beda problem ya mesti tapi satu-satu tujuan iyalah lebih gaya satu tujuan tapi apa yang ini 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 aku merasa aku seturut tanah tujuannya tetap beda mimpinnya kan dewe-dwe tapi ngomong-ngomong soal mimpi Pak Teo ya ya kali ini kita akan membahas tentang apa ya istilahnya kita akan membahas tentang angan-angan kita jadi Pak Teo paling dikaru angan-angan pemirsa tapi ini maksudnya aku pengen punya impian jadi di segmen kali ini di episode kedua kita akan membahas tentang impian kita sopong ngerti wali lewat sopong ngerti di Jawa Baru Kusti Allah kan ya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa dan juga semua bata-bata ku online aku ki sebenernya wis pokoknya angan-angen ku yuski angan-angen impian ku target istilahnya ngono ya istilah istilah nasionalnya target-target ku sebelum aku usia 40 tahun kui aku pengen siji siji se ya duwe omah aku pengen duwe omah karena apa pemirsa dirumah yang saya tinggalin ini ini aku isek kontrak jadi saya masih kontrak pemirsa saya belum punya rumah nah munu yuski pokoknya bismillahirrahmanirrahim muka-muka di sebelum di usia ku 40 tahun aku bisa punya rumah benih so tak tinggalin karo anak bujukku karo orang tuaku ngono apa apa impian impian atau targetnya sebelum usia 40 tahun ya saya nomor satu mempunyai keturunan itu pasti tapi separing-paringnya mau separing-paringnya separing-paringnya gusti Allah separingnya keren ya itu itu juga Pak Teo aku juga pengen banget pengen banget rasanya rasanya agar cabai apa ngantenanya yang laki nikah orang-orang keturunan ini rasanya artiku itu untuk aku pribadi kan pemirsa aku ini anak yang tak lahir tapi di sisi lain aku ini rada kecil hatiku apa? Pak Teo itu nikahkan aku itu jadi aku hatiku rada kecil masalah itu jadi bergabung Pak Teo saya punya uang eh aku pengen bujokku itu usaha aku pengen Pak Teo pengen aku pengen ya pengen lah itu termasuk impianmu itu tapi orang langsung di 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 diri tapi tetap ada tujuan untuk ke arah situ tidak supaya apa jeninya supaya awal di ayam tidak ayam jeninya tetap tambah mikir tetap mikir Pak Teo cuma menjalankan kan orang mikir orang mikir orang mikir rugi orang mikir resiko kecuali usaha ini mesti mikir resiko mikir rugi ini kan aku laki cerdek Pak Teo pas suruh nikah aku kebetulan kuliah pokoknya diceritanya riwayatku kalau riwayat Pak Teo aduh ya ya itu itu pahit pahit Urep Dewi zaman itu pembelajaran kita suatu saat dikusti Allah dikusti Allah dikusti tingkat dikusti 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 Pak Teo ya benar aku ambil Pak Teo aku bisa kuliah aku belum nikah kalau Pak Teo statusku bisa apa kecusti single parent statusku bisa single parent waduh aku ngewangi Pak Teo dudulan 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 jus taruh bakaran pak Teo aku lagi mulai kuliah 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 aku kan yang tuban yang tuban ambil cepuknya jaraknya rong jam setengah minum pak montor aku padang sampai jam sore aku langsung ngewangi dudul pemirsa ngewangi dudul Pak Teo apa pelanggani Pak Teo paling seneng jus gawaianku iya yang agar gak jadi enak apa jenengnya Pak Teo jenengnya pinki kisahnya wangi cuma apa kadang-kadang seneng gawaiannya mbak lalang mantep untuk pemirsaan dan aku ada anggri yang bereng ya bun aku ngewangi dari aku nusui sate ususnya tapi di bumbu dimasaknya karena mamaku ibuku dimasaknya terus pokoknya kayaknya ngeledek apa ngeledek abrakani Dewi Pak Teo dasar mulai isek padang ngantek bumi jam telur eh bar asar bar asar itu bar asar itu ngeledek dari dasar terus aku kadang sore aku ngetik bakarannya ya wah aku nang banget dan pemirsa percaya apa gak betul-betul aku pun melakukan usaha ini jadi anak yang modali yang modali dulu dari Pak Teo bener sih dipasrah karena Pak Teo aku tak modali dengan aku kayak cuma kan jenengnya kayak apa ya tapi ketika ini merdewi terus makannya aku ya Allah angen-anganku muka-muka Pak Teo ini sukses pokoknya lu tau juga bunyo bosok-bosok ora payu belas cg gak padahal dia nyap koktel takjil 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 alam tapi ternyata rezeki itu orang kudewi tak dum-dum do ngomong cacah baru kayak kan poso-poso ini nge dan tau acara akbar apa pengajian akbar nge jadi ada tontonan-tontonannya kan mesti bakul-bakul dagangannya mesti semakin diperbanyak dan insya Allah laris pengen ini kan kaya ngomong-ngomong kan kaya apa kaya jeninya kaya wong pendatang kaya ngana bun apa jeninya mbah maimun, almarhum mbah maimun almarhum mbah maimun waktu itu pertigaan plasa kayaknya kaya jeninya dagangannya dagangannya belas gak pahing tapi tak jeninya positif rejekiku tak bagi-bagi misalnya tukang bicak bapak-bapak jeninya sampang tak kaya ngomong dibetak kaget tawa tenggir tenggir awam dan aku gak gerjek aku luas pemirsa aku gak mikir nya tapi untuk modelnya pasrahan itu pasraan tapi yang merasa jadi dia yang bergeret kaya ini alah jadi bener pasangan aku saling melengkapi itu bener kadang pak Teo ini apa yang aku ada yang kerasi terus ya pemirsa berkuih berjalan ngangkringan karugus pimaau itu aja saya mendek jeglek loh ngana ujarinnya waw ini itu ditutupi anak senutupi warung emak anak senutupi halal terus nganugak nganugak patah gagas sepilah yur rezeki pemirsa ya pak teo yur rezeki terus berguna guys pemirsa di lelah aku is berkuliahku was lulus berguna aku nikah karu pak teo tapi pak teo sempat mendek urung untuk gawain selama 4 atau 5 bulan tapi aku nikah karu pak teo tapi pak teo posisi pengangguran apa apa pak teo ini apa pemirsa pak teo ini gak tau berjudi gak tau jenisnya tombok-tombok bal, tombok nomor pada kayak wong-wong apa jenisnya nom-nom jaman ini ini kayak bener-bener lagi ngantenanya tapi wah disini guncangan itu sangat mengerikan sekali sampe aku gak ada pemirsa aku kan kredit montorku sampe montorku di sita ini montorku gak gak tau bayar setahun langsung disita disita ningdalan karu karu di kolektor gitu dicegat ningdalan langsung disita bega untuk balenan gue sama sekali lah gue sama sekali sama sekali aku tenang memirsa sumpah aku tadi nikah di pak teo ku bener-bener dari nol 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 kita sama-sama tidak punya apa-apa ya pak teo ya pak teo gak mergawe gak mergawe utangnya ke motor di sita mesta jadi aku nak poma aku aku jendengnya nak poma aku mbak patah di 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 yang biaya-biaya aku paling mangkel mergawe apa mergawe aku yang mau kita tuh bener-bener bismillah mulai dari bener-bener sokok nol putol nol putol nol nol bener-bener dari nol lawan aku cuma guru honorer bayaranku guru honorer lo piro tinggal itu ke bensin masih entek istilahnya kayak ngono dihitung karo kalkulator ya matematikanya dihitung karo kalkulator tiap ngarah nyandak tinggal urep sebulan pelaneng ngeleng ngeleng obah maski di hijabah betul sekali ya kok ini pemirsa aku anggar ame turu ame patah pokoknya gegetan kok ini inilah yang dimaksud dengan kontrol turu jadi ini aku pengen sharing pengen cerita-cerita biar kita lebih dekat ya untuk bapak-bapakku online pemirsa aku semuanya biar kita bisa lebih dekat supaya Anjiningan bisa mengenal kita kayak ngono kuwi iya pemirsa turu kuwi asalnya antenng terus ngoroknya si banter terus ngoroknya si banter tenang eh bun dikuan woy ini aku ngoroknya agak banget ini radio ini radio babrak kok eh aku ya anggar turu anak suara ngonoknya kok tak suadui tak ngandui itu tuh apa yang ngonok suaranya tambah banter tambah banter nah mati sampai hirongnya tak tutupin kayaknya loh kalau misalnya padahal padahal banter mingkem bunyok mingkem tuh tapi ngorok ngorok tapi bayi anter ngorok terus matungnya sokondil ngonok suara ngonok gimana aku ngantai anji oh woy enggak ngonoknya aslinai agap gue jadi positif eh kita ngonok tak gua radio ku ngonok komen dibawah yang satu tuh apa suara ngoroknya jadi berani wong turui setuju oke matur suon sedangkan dimanapun anda berada yang sudah menyaksikan dan selalu mensupport menyima dan selalu merindukan kita ya Allah semuanya matur suon sangat gusti Allah yang kan bales sedaya kebaikan menjeningan amin mungkin semuanya selalu dalam keadaan sehat lancar dalam mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin karena ini sudah mengingat suara suaranya sudah seperti kode seperti kode ya pokoknya ini bener-bener kita bener-bener rekodnya itu sebelum kita tidur sampai jumpa di episode berikutnya tolong kasih kami saran saran sangat kami butuhkan untuk kemajuan channel ini amon bosen-bosen guys dan tenawan jangan lupa di share di like di komen di subscribe matur suon sekali lagi sampai jumpa di episode episode berikutnya di segmen koncoturu terima kasih selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye